Intro Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya, amin Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian caranya bikin 5 jenis bunga dari timun Tanpa pisau ukir, tanpa pisau garnis Cukup sediain aja nih bahan-bahannya Ada timun, wortel, kemudian ada pisau Aku pakai pisau buah atau enggak pakai pisau yang kecil Yang bentuknya lancip seperti ini Kemudian ada gunting juga Jaga-jaga untuk kalau misalnya nanti ada bunga yang perlu kita rapikan Bunga yang pertama Ini kasih tanda dulu Biar bentuknya sama Ini mau aku belah jadi 4 Nah ini aku kasih tanda lagi untuk ujung daunnya Biar sama juga nanti Samping kanan kirinya tuh enggak menggok sebelah Nah kayak gini Kemudian kita belah sampai bawah Sebelum lanjut ke videonya teman-teman Aku mau ngetikin kalian Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman Karena dukungan dari kalian itu sangat berhati banget buat aku Terima kasih banyak Lanjut ke videonya Nah Kita belah sampai bawah Kemudian sih bagian tengahnya Karena enggak kepake Kita akan buang aja Kayak gini Lanjut Dari atas yang tadi kita kasih tanda Itu ditarik ke samping Jadi dibuang Nah kayak gini Jadi kalau kalian di rumah Misalkan ada acara bikin tumpeng Kemudian pengen bikin garnish Tapi enggak ada pisau garnish Gak usah galau Kalian cukup cari aja pisau Yang ada di dapur Yang bentuknya lebih kecil Kecil maksudnya Yang kecil Kemudian lancip Yang mudah banget Dipake Gak usah nyari yang lain-lainnya Jadi Nah Sama Samping kanannya juga Kita tarik Sampai bawah Nah kayak gitu Oke Lanjut semuanya Nah kalau udah jadi seperti ini Kalau misalnya bagian tengahnya masih belum rapi Jadi kita akan buang aja Tipis-tipis aja Kemudian kita buang Kemudian Diiris tipis-tipis Jangan sampai putus Nah kalau udah kayak gini Kemudian kita iris Ini dibuang Nah Jadi nanti Si bunga yang Si kelopak yang depannya Enggak Enggabung sama kelopak belakangnya Nah kayak gini Kalau bisa tipis-tipis ya teman-teman Jadi biar mudah dibentuk gitu loh Dan mudah mekar nantinya pas direndam di air Nah kayak gini Lanjut Untuk caranya sama kayak gini aja ya teman-teman Jadi Ini mau aku skip Nah udah jadi deh Kayak gini Ini kita akan rendam dulu Bunga yang kedua Potong Lebih panjang Kemudian Dari ujung sini Ditarik ke bawah Nah gitu Kemudian lagi Kalau kelopak yang besar-besar Bisa dibikin besar Tapi aku ini pengen agak kecil Gitu kan Ini garnish dasar banget Waktu dulu aku suka bikin tumpeng Jadi gak Punya pisau garnish Ya bikinnya Bunga kayak gini aja Simple Gampang Gak pake lama Kalau udah seperti ini Kita tarik aja Nah ini udah bisa dipake Sebetulnya Tapi ini mau aku Pisahin nih Kulit yang ijo Nah yang ini Sama daging putihnya itu Hati-hati ya teman-teman Aduh ada semut lewat Hati-hati ya teman-teman Jangan sampai kena daging Timunnya Dan juga jangan sampai Kena daging kita Nah Kayak gini Lakukan hal yang sama Sampai selesai Kalau sudah itu Kemudian kita akan rendam di air Udah nanti mekar sendiri dia Udah kayak gini Bunga selanjutnya Ini kelopak yang kayak tadi Tapi dibikin agak besar Nah kayak gini Bentuk Super gampang banget ini Tanpa pisau garnish loh teman-teman Pisau dapur Gak usah pake yang lainnya Kalau ada Ya boleh Pake pisau Garnis Kan Biar lebih cantik lagi Nah Diusahakan Bentuknya sama Jadi sering-sering lah Berlatih Nah kalau udah seperti ini Kulit luarnya Mau aku pisahin Sama kulit dalam Seperti yang tadi Cuman kalau yang ini kan Si kelopaknya lebih besar gitu loh Nah kayak gini Pelan-pelan Udah Kayak gini Kalau tipis dia Lebih mudah dibentuk gitu loh Jadi akan keriting sendiri gitu loh Hati-hati banget Nah udah deh Kayak gini Kemudian si bagian tengahnya Mau aku Potong Dipotong aja Potong kayak biasa Nah potong Potong kayak gini aja Ini mepet banget ya kameranya Mohon maaf ya teman-teman Gak sadar soalnya Nah Udah deh Jadi begini Ya ampun Gampang banget Potong bawahnya Biar dia gak goyang-goyang Nah kan Jadi Untuk bunga selanjutnya Ini caranya mau Seperti yang pertama Tapi Si kelopaknya itu Mau aku bikin Lebih bulat Kalau yang pertama itu kan Dia lebih Lancip Si ujungnya ya Kalau ini Mau aku bikin Lebih bulat Jadi kita kasih tanda dulu Kemudian kita belah Sampai bawah Tapi jangan sampai putus Pelan-pelan aja Kemudian Nah Kalau mau dikasih tanda dulu boleh Kalau enggak juga gak apa-apa Suka-suka aja Kemudian kita bikin bulat Lanjut Nah seperti ini Kemudian si tengah-tengahnya Kita buang lagi Jadi ini awalnya Aku mau bikin Tiga kelopak gitu kan Sama yang kulit Ijo nya itu Tapi ternyata gak memungkinkan Akhirnya Di ending Jadinya Dua kelopak Yang ijo Sama yang putih Kalau kalian Bisa bikin Bikin tiga kelopak Ya bagus Empat kelopak Bagus Gak apa-apa Suka-suka hati aja Yang penting Jangan sampai putus Ini kalau aku ternyata Tadi mau bikin Tiga kelopak Tapi ternyata yang satu putus Dan akhirnya Aku putuskan semuanya Jadi dua kelopak Gitu Nah sudah jadi seperti ini Biar lebih berbeda Dari bunga yang pertama Si kulit luarnya Apa kelopak luarnya Mau aku kerat-kerat Kayak gini Jadi biar berbeda Gitu loh Bentuknya hampir sama Tapi Ada yang beda Harus ada yang beda Nah kayak gini Nah udah jadi Sekarang Kita bikin Bunga yang terakhir Ini bunganya cuman Di Gini aja Aduh mohon maaf Ini mepet-mepet banget ya Bikin Bikin videonya Nah kayak gini aja Kayak dikelupas gitu Tapi gak boleh putus Pelan-pelan aja Nah kulit dalemnya Biar gak menghalangi Pemandangan Kita buang aja Kita buang Yang masih tertinggal Kita tarik Kita buang Nah Udah seperti ini Si bagian dalemnya Juga sama Caranya Kayak kelopak luarnya Jadi cuman Dibikin kayak gitu doang Nah Kayak gini doang caranya Udah kita buang Dan Tara Jadi Udah kayak gini Kalau si bagian Kelopak luarnya Masih berantakan Kita ada gunting Kita rapikan Pake gunting Gak usah berkecil hati Untuk bagian tengahnya Ini aku cuman punya wortel Jadi kita akan pake wortel aja Kalau temen-temen di rumah Punya temat ceri Misalkan Punya terong Atau punya Anggur Punya ubi ungu Bisa pake itu Nah aku kasih contoh Pake Wortel aja Nah kan Cantik banget Lanjut Cantik lagi Ini super simple banget temen-temen Kalian bisa cobain di rumah Oke temen-temen Segitu aja video dari aku Terima kasih ya Udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Selamat mencoba